Dua unit rumah warga rusak akibat dihantam arus deras banjir yang melanda kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Banjir musiman akibat intensitas hujan yang tinggi ini merendam sedikitnya lima desa di kecamatan ini. Hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak kemarin menyebabkan sungai Lai Cinendang meluap. Dua pan air sungai ini merendam lima desa di kecamatan Simpang Kanan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Lima desa yang terendam masing-masing desa Silatong, desa Ujung Limus, desa Tanjung Mas, desa Cibubukan, serta desa Lairiman. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Arus banjir yang deras juga merusak dua rumah warga hingga atap rumah rubuh. Banjir juga merendam gedung sekolah. Saat ini sebagian warga memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat yang berada di lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya masih memilih bertahan di rumah dengan cara mendirikan lantai darurat. Dari jam 12 malam sudah mulai naik juga kan, tapi belum seberapa. Jadi kira-kira sekitar jam 2, begitu air itu terjun langsung menerjang rumah. Ini yang rata-rata, yang tenang, itulah rumah termasuk penakan HNI. Baru ada juga satu lagi di sebelah sana itu, kaki limanya itu, hancur juga tuh, mereng dia. Jadi ada berapa rumah, Pak? Sekitar yang paling rusak itulah sekitar 2. Tapi banyak padi kami yang juga terendam, belum juga terhitung. Ternak, belum juga bisa kami pastikan tak berapa. Yang pastinya ada. Gendang berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan masa panik kepada warga terdampak banjir, berupa air bersih dan pangan. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil.